Kepala Seksi Operasi Densiaga Sar Jayapura Marinus Ohirad dilansir dari Kompas TV pada Jumat 23 Juni mengaku belum mengetahui pasti apa saja yang ada dalam pesawat tersebut. Ia mengatakan saat ini tim Sar fokus mencari enam penumpang yang ada di pesawat itu. Dan hingga kini tim Sar Jayapura masih mencari pesawat. Pencarian dilakukan sebanyak dua kali melalui udara. Yang pertama tim Sar Jayapura menerjunkan pesawat tipe 100 dengan nomor penerbangan PK-PVK yang telah kembali pada pukul 15.25 WIT. Namun hasil pencariannya masih nihil. Kemudian menurut Marinus telah diberangkatkan kembali sejumlah tim untuk melakukan pencarian kedua menggunakan helikopter dari Wamena untuk melakukan pencarian lagi. Tapi hingga kini pesawat belum juga kembali. Pencarian tim Sar terhadap pesawat hilang kontak dari maskapai, penerbangan semua, aviasi mandiri, atau SAMR. Yakni dengan nomor penerbangan PK-SMW terus dilakukan hingga kini Jumat 23 Juni sore hari. Komandan Lanut Silas, Papare, Sentani Jayapura, Marsma, TNI, MDA, dan Gunawan mengakui adanya laporan tentang hilang kontak pesawat milik SAMR. Pesawat SAMR dikabarkan hilang kontak setelah tujuh menit terbang dari Bandara Eleim ke lapangan terbang POI, Yalimau, Pepua, Pegunungan. Pesawat itu mengangkut sebanyak enam orang. Terima kasih telah menonton!